Hai semua balik lagi ke channel ini ya kali ini kita akan ngulik eh lagu yang viral di tiktok cara strummingnya ada yang DM di Instagram ya dan beberapa yang komen cuman saya nggak nge apa saya kira lagu lama ternyata woi ini seru nih pakai power chord juga Oke untuk teman-teman nanti yang mau request mau di komen boleh atau DM kalau mau dikomen ya kayak ada teman ini yang DM nih Oke teman-teman itu bermain dari nada serf ya sebelum kita ke yang gini-gini tadi nah sekarang ke chord aja yang dipakai dulu kita langsung aja ngulik dari depan ya temen-temen Oke itu F ini power chord jadi F itu sini setelah satu fret s-16 fret ke-1 ya pasti temennya kalau power root kayak gini ya nah atas bawahnya gini nah terus kalau akres ini ini chordnya apa kece ya nah ini habis ini Oke kita dengar cara strummingnya gitu aja teman-teman bagian depannya jadi down 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 up down up down 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 gitu ya itu terus kalau mau pindah ke chord selanjutnya don up down down lihat pelan-nya latihan ini ya pelannya don up down up down down kalau dicepetin kayak lagunya gitu ya oke kita putar kita main sama-sama nah kayak gitu ya oke sekarang ke bagian singkupnya di bagian bridge-nya ya oke 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 nah itu chordnya waktu bagian bridge-nya D power chord D senar nomor 5 fret ke-5 terus akres senar nomor 5 fret 1 ini F ini F kayak tadi lagi C juga sama kayak tadi nah cara kencernya sekarang nah yang kanan ini bagian strumming temen-temen latihan gini aja lihat down up down up ya nah sambil di mute ya nah ini ya di mute itu nggak ditekan full tapi setengah jadi nah waktu jen-jen itu saja baru ditekan jadi nah waktu mau pindah chord ke bridge-nya lagi nah kayak yang depan gitu jadi kalau mau keren tambah slap lagi jadi oke kita coba dengarkan lagi ya ngulik ya oke sama kan jadi nah kayak gitu ya temen-temen setelah itu gini nah di tambah lagi yang bagian besar D nah yang bagian D sama dengan F itu sama cara strummingnya nah kalau bagian bass ini kalau yang bagian C itu full nah terus kita coba dengar lanjutannya sambil kita ulang yang pertama ya oke yang kedua itu mulai full dari F ya jadi ya nah di mute terus ke ref oke sekali lagi kita dengar oke 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 di bagian rap ini oke di bagian rap ini tambah gampang ya temen-temen ke depan nah kalau mau pindah kayak yang depan tadi tapi cepetin oke 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 temen-temen seperti itu ya semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian sedang ngulik gitar review ini jangan malu-malu untuk request dan jangan lupa untuk like dan share terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.